Kita akan bersama seorang tabi'in, salah satu ahli puasa papan atas dunia, murid kesayangannya Aisyah R.A. Dan beliau juga sayang sekali dengan Aisyah R.A. Dan saking sayangnya, beliau punya anak perempuan yang beliau beri nama Aisyah. Beliau juga belajar dari Ubay bin Ka'ab, lalu juga dari Mu'ak bin Jabal. Siapa beliau? Al-Imam Masruq bin Abdir Rahman. Suatu hari, sebagaimana disampaikan Asyabi, beliau berpuasa dan kondisinya nggak fit. Anak perempuannya Aisyah mengetahui, maka anak ini datangin ayahnya dan mengatakan, Ya, bukalah, batalkan puasa engkau, dan minumlah. Tapi namanya ahli puasa, pengen banget tetap puasa. Kata Al-Imam Masruq, Apa yang kau harapkan dari bapakmu ini? Kata Aisyah R.A. Aku tuh sayang sama ayah. Aku nggak tega. Istirahat lah, nanti puasa lagi kalau nggak sehat. Masruq udah dapet poinnya. Oh sayang, nggak tega. Lalu dikejar sama Masruq. Sesungguhnya, aku tuh puasa dalam kondisi seperti ini. Karena aku sayang sama diriku sendiri. Dan nggak tega kalau terjadi apa-apa di hari yang kadernya 50 ribu tahun. Kiamat nantina. Lihat bagaimana cara berpikir para ahli puasa aja, Ma. Puasa adalah seni menyayangi diri sendiri. Sehingga kita nggak mau diri kita ini diazap di dalam api neraka. Bukankah Nabi Salah Salah mengatakan, Barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah, Maka Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Puasa ini mengajak kita untuk senantiasa mengedepankan iman kita kepada Allah. Iman kita kepada hari akhirat. Untuk menyelamatkan diri kita di hari kiamat kelam yang kadernya 50 ribu tahun. Lamanya kehidupan dunia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.